Intro Pemilihan umum tahun 2019 akan berlangsung kurang lebih satu bulan lagi Namun persaingan antar partai politik dan calon presiden sudah sangat terasa Berbagai cara dilakukan untuk menonjolkan kualitas masing-masing Tak jarang itu dilakukan lewat perilaku saling menjatuhkan serta menjelek-jelekan lawan politik Media sosial menjadi tempat efektif untuk melontarkan kampanye dan sumpah serapah politik Tak jarang kita jumpai beranda Facebook penuh dengan status saling serang Situasi yang nyaris sama pernah terjadi menjelang perlangsungnya pemilihan umum tahun 1955 Dimana kaum Islamis dan komunis bersaing ketat dalam pemilu 1955 Mereka pun saling menjelekkan dalam ajang kampanye Masyumi atau Majedis Suruh Muslimin Indonesia dan PKI atau Partai Komunis Indonesia Adalah dua partai politik yang kerap terlibat ketegangan Tak hanya lewat poster Para jurukampanye kedua partai politik itu tak jarang mengeluarkan jurus provokasi Yang kadang menimbulkan adu fisik antar masing-masing masa pendukung Bagi Masyumi, isu balik efektif untuk menghajar PKI adalah soal isu keateisan Partai Berlambang Paluarik tersebut Dalam surat kabar abadi tanggal 30 Maret tahun 1954 Tokoh Masyumi, Yusufi Bisono menyatakan adalah suatu kemustahilan bagi pihak-pihak yang akan menyatukan kalangan agama dengan kalangan komunis Terlebih kaum komunis tidak mengenal Tuhan dan agama Itu pula yang diyakini para pemimpin Masyumi yang melihat niat selek PKI Kalau mengusulkan mengganti silah ketuhanan yang maha esa dalam Pancasila dengan prinsip kebebasan beragama Suatu langkah pertama menuju peresmian kebebasan propaganda anti-agama Demikian menurut pernyataan sikap yang dikeluarkan badan koordinasi organisasi Islam Seperti dikutip abadi pada tanggal 18 Januari tahun 1955 Isu yang menempatkan PKI sebagai lawan kaum beragama disantap-habis oleh masyarakat luas Menghadapi berbagai serangan politik Masyumi, tentu saja PKI tak tinggal diam Remi Madinir dalam bukunya mengatakan bahwa PKI berubaya keras menampil isu tak beragama Lantas menampilkan wajah yang lebih toleran terhadap agama Terutama terhadap agama Islam Menurut Remi, DN Aidit mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia harus menjadi taman Dimana semua agama dan keyakinan politik hidup secara harmonis Dan bersama-sama berjuang bahu-membahu untuk menghancurkan imperialisme Aidit juga pernah menyiratkan bahwa Nabi Muhammad bukan hanya milik golongan tertentu Dan PKI tidak anti-agama Pada tanggal 28 April tahun 1954 Saat sebagai sekretaris 1 PKI, DN Aidit berpidato di depan kader PKI Malang Nabi Muhammad SAW bukanlah milik Masyumi sendiri Iman Islamnya jauh lebih baik daripada Masyumi Memilih Masyumi sama dengan mendoakan agar seluruh dunia masuk neraka Masuk Masyumi itu haram dan masuk PKI itu halal Menurut Remi, kata-kata Aidit sontak mendapat respon keras dari para aktivis Masyumi setempat Yang langsung mengepung podium 4 Aidit berpidato Setelah dipaksa oleh Hasan Aidit ketua Masyumi cabang Surabaya untuk menarik perkataannya Aidit pun berujar ke masyarakat yang mengepungnya Apabila di antara saudara ada yang tersinggung oleh ucapan-ucapan saya Maka saya meminta maaf Saya hanya ingin mengatakan bahwa PKI tidak anti-agama Menjelang pemilihan umum tahun 1955 Bertiup kencang isu yang menuduh Masyumi bermain mata dengan Amerika Serikat Isu yang bertiup kencang itu tentu saja menjadi amunisi yang handal bagi PKI Mengajar Masyumi sebagai partai politik yang didukung oleh kaum imperialis Tak jarang tuduhan itu dilontarkan di depan halayak Dan memanaskan telinga para pendukung partai berlambangan bulan sabit tersebut Para pemimpin Masyumi sangat sadar bahwa isu yang ditiupkan PKI itu cukup mengganggu Dalam sebuah pertemuan Masyumi di Jember pada tanggal 21 Juli tahun 1954 Ketua pengurus Masyumi Jabang Sukabumi Mutar Khasali bertanya kepada hadirin Apakah di sini ada yang memiliki potret Presiden Amerika? Pertanyaan itu dijawab secara serempak oleh sekira 10 ribu masa Masyumi dengan kata tidak Sang politisi Masyumi itu lantas menyimpulkan bahwa itulah buktinya Bahwa Masyumi bukan agen AS seperti yang dituduhkan oleh orang-orang komunis Secara sinis Muhtar malah menyebut bahwa justru PKI merupakan agen-agen Uni Soviet dan Tiongkok Karena mereka kerap memajang foto para pemimpin komunis seperti Malenkov, Mao Zedong, dan lain-lain Dua partai itu terus bertikai hingga penghujung tahun 1950-an Dukungan beberapa petinggi Masyumi dalam pemberontakan PRRI Permesta Membuat Bung Karno semakin mantap untuk membubarkan Masyumi Pada 17 Agustus tahun 1960, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden nomor 200-1960 Yang mengharuskan Masyumi membubarkan diri selambatnya 30 hari kali 24 jam sejak dikeluarkannya ke pres Pada 13 September tahun 1960, Partai Masyumi secara resmi membubarkan diri Dan PKI dibubarkan oleh Jenderal Soeharto pada 12 Maret tahun 1966 Setelah dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar oleh Presiden Soekarno PKI dibubarkan karena pimpinannya terlibat pemberontakan bersenjata yang menewaskan sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat Dalam gerakan 30 September tahun 1965 Lantas, PKI ditetapkan sebagai partai terlarang di seluruh Indonesia Terima kasih telah menonton!